selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung persentase keuntungan silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita akan masuk ke pembahasan dan contoh soalnya kita mulai dari soal yang pertama sebuah kamera dibeli dengan harga 2.400.000 rupiah kemudian dijual dengan harga 2.832.000 rupiah berapakah persentase keuntungan penjualan kamera tersebut kita akan hitung persentasenya berapa keuntungan dari penjualan kamera tersebut kita perhatikan yang diketahui yaitu harga beli kamera tersebut yaitu 2.400.000 rupiah kemudian dijual dengan harga 2.832.000 rupiah nah yang ditanyakan adalah persentase keuntungannya sebelum kita menghitung persentase keuntungan penjualan dari kamera tersebut terlebih dahulu kita hitung besar keuntungannya berapakah keuntungan dari penjualan kamera maka untuk menghitung keuntungannya caranya kita gunakan adalah harga jual dikurang dengan harga beli maka keuntungannya yaitu harga jualnya berapa harga jualnya adalah 2.832.000 rupiah dikurang dengan harga beli yaitu 2.400.000 rupiah kita hitung kita kurangkan 2.832.000 dikurang 2.400.000 rupiah hasilnya adalah 432.000 rupiah maka keuntungan dari penjualan kamera tersebut adalah 432.000 rupiah nah disini ini masih dalam bentuk rupiah keuntungannya yang ditanyakan disini adalah persentasenya atau berapa persen kah ini 432.000 ini berapa persen begitu kira-kira maksudnya ya kita akan menghitung persentase keuntungan dengan rumus yaitu untung atau besar keuntungan dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100% nah ini rumus yang akan kita pakai kita akan hitung persentase keuntungannya kita masukkan untungnya berapa keuntungannya berapa keuntungannya adalah 432.000 rupiah kemudian dibagi dengan harga belinya harga belinya disini adalah 2.400.000 rupiah kemudian perhatikan disini dikali dengan 100% maka disini juga kita kalikan dengan 100% kita perhatikan ini bisa kita hilangkan saja nol yang ada di atas 3 kemudian dibawah juga hilangkan 3 nolnya nah disini masih ada tersisa nol di atas dan di bawah ya kita hilangkan saja 2 nol yang ada di atas dan disini juga 2 nah sekarang menjadi 432 per 24% kita bagi 432 dibagi 24 hasilnya sama dengan 18 maka persentase keuntungan dari penjualan kamera tersebut adalah 18% nah ini contoh pembahasan soal yang pertama kita masuk ke soal yang kedua soalnya tentu berbeda ya soal yang kedua adalah Andi membeli 10 pasang sepatu seharga 400.000 rupiah sebanyak 6 pasang sepatu dijual dengan harga 60.000 rupiah per pasang kemudian 4 pasang sepatu terjual dengan harga 50.000 rupiah per pasang persentase keuntungan yang diperoleh Andi adalah nah sekarang kita perhatikan yang diketahui disini yaitu harga beli 10 pasang sepatu sebesar 400.000 rupiah jadi 10 pasang itu harganya 400.000 rupiah ya kemudian sebanyak 6 pasang sepatu dijual dengan harga 60.000 rupiah per pasang maka kita tuliskan harga jual dari 6 pasang sepatu dikalikan dengan 60.000 rupiah hasilnya sama dengan 360.000 rupiah selanjutnya 4 pasang sepatu terjual dengan harga 50.000 rupiah per pasang maka disini kita hitung 4 pasang dikalikan dengan 50.000 rupiah hasilnya sama dengan 200.000 rupiah sekarang kita jumlahkan 360.000 ditambah 200.000 rupiah dari belakang 0 ditambah 0 0 kemudian disini juga 0 selanjutnya juga 0 0 ditambah 0 disini juga 0 6 ditambah 0 sama dengan 6 selanjutnya 3 ditambah 2 sama dengan 5 maka harga jualnya yaitu 560.000 rupiah untuk 10 pasang sepatu tersebut ya nah sekarang kita akan hitung keuntungannya cara menghitung keuntungan tadi adalah harga jual dikurang dengan harga beli harga jualnya disini 560.000 rupiah kemudian dikurangkan dengan harga belinya yaitu 400.000 rupiah 560.000 rupiah dikurang dengan 400.000 rupiah hasilnya sama dengan 160.000 rupiah maka besar keuntungan penjualan 10 pasang sepatu adalah 160.000 rupiah nah ini masih dalam bentuk rupiah ya sekarang kita akan menghitung persentasenya masih menggunakan rumus yang sama menghitung persentase keuntungan yaitu keuntungan dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100% kita selesaikan keuntungannya sama dengan atau persentase keuntungan sama dengan untungnya tadi adalah 160.000 rupiah dibagi dengan harga beli harga belinya adalah 400.000 rupiah kemudian dikalikan dengan 100% maka dikali 100% selanjutnya kita hitung ini kita hilangkan 0 yang ada di atas 3 kemudian di bawah juga kita hilangkan 3 ya berikutnya ini juga bisa kita hilangkan 0 nya 2 dan disini hilangkan 2 sekarang menjadi disini 160 berarti turunkan 160 disini sisa 4 berarti per 4% menjadi 160 dibagi 4 ya 160 dibagi 4 yang dibagi ini saja 16 dibagi 4 ini hasilnya sama dengan 4 karena masih ada 0 sisa di belakang 0 nya kita turunkan sehingga menjadi 40 maka persentase keuntungan penjualan 10 pasang sepatu tersebut adalah 40% demikianlah pembahasan kita kali ini yaitu menghitung persentase keuntungan mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati